Kalau kita bicara rutinitas ya, ada seorang saudagar kayu, dia kemudian membuka lawangan pekerjaan untuk tukang kayu, penebang pohon. Kemudian suatu hari datanglah pelamar, pelamar untuk penebang kayu, namanya Bapak Sujak. Bapak Sujak ini rambutnya panjang, badannya kekal, sukanya pakai rompi. Coba berdiri Bapak Sujak. Nah, Bapak Sujak ini kemudian melamar pekerjaan menjadi tukang kayu. Kemudian oleh cara majikannya, karena dilihat, oh ya ini badannya kekal, kemudian parasnya bagus. Tidak seperti orangnya bagus, punya niat bekerja yang bagus, sehingga majikan ini memberikan jaminan, kalau kamu bekerja sama saya, bekerja baik, akan saya berikan gaji yang besar. Nah, kemudian semangat Pak Sujak ini, besoknya langsung dia bekerja menebang pohon, pakai kapak. Dia nebang pohon, satu hari dia mampu nebang lapan pohon. Nah, ini prestasi yang luar biasa, majikannya pun bangga. Wah, Pak Sujak, terima kasih banyak. Anda sendirian sudah mampu menebang lapan pohon dalam satu hari. Makin senang Pak Sujak, kan? Besoknya dia juga makin semangat, dia nebang pohon lagi. Tapi hari kedua, dia cuma mampu nebang tujuh pohon. Berikutnya, hari berikutnya, oh, saya mau tunjukkan ke bos, kalau saya mampu bekerja dengan baik. Tebang pohon lagi pakai sekuat tenaga, tapi cuma bisa nebang enam pohon. Dan seterusnya hasilnya malah semakin menurun. Akhirnya Pak Sujak ini mengadaplah ke majikannya. Bos, saya mohon maaf, saya ini sudah berusaha sekuat tenaga maksimal mengerahkan semua tenaga saya setiap hari nebang pohon, tapi saya tidak bisa mengulangi lagi menebang pohon satu hari delapan pohon. Terus majikannya tanya, Pak Sujak, kapaknya sudah pernah diasah atau belum? Nah, Pak Sujak, gimana saya mau mengasah kapak? Saya tiap hari bangun pagi, saya langsung tebang pohon, sampai tenaga saya habis. Setelah itu saya istirahat tidur untuk persiapan nebang pohon besoknya lagi. Nah, semajikan bilang, nah ini salahnya Pak Sujak. Coba Pak Sujak asah dulu kapaknya, setelah dipakai untuk nebang, baru kemudian tebang pohon lagi. Cobalah besoknya, diasah. Bangun tidur, dia ngasah kapaknya. Ternyata benar, hari berikutnya setelah diasah, dia bisa nebang delapan pohon lagi. Nah, ini sama kalau kita jalani kehidupan kita, jangan kita menjalani rutinitas. Saya pun berapa hari di Pamekasan ini, rutinitas, masalah terus yang saya hadapi. Jadi otak ini juga butuh hiburan. Ya, gitu ya. Termasuk teman-teman semua juga seperti itu. Hiburan perlu. Kemudian juga mengasah otak kita pakai apa juga? Ya, ibadah. Ya kan? Kemudian membaca. Saya rasa adik-adik mahasiswa juga sama. Rutinitas memikirkan sekolah, kemudian juga memikirkan masalah, kan? Makanya adik-adik juga aktif menyampaikan pendapat di muka umum itu kan karena juga ikut memikirkan masalah. Nah, sekali-kali kita menonton hiburan. Supaya tidak memikirkan masalah dalam waktu 90 menit. Nah, lumayan ya. Kutahan dulu. Ibu-ibu juga gitu. Supaya tidak memikirkan masalah di rumah. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam film tadi. Ibu-ibu kalau mau berenang bisa di Bali. Berenang di tebing bisa di Bali. Adik-adik mahasiswa juga bisa ambil hikmahnya. Bagaimana cara kalau mau merampok ATN. Ya kan saya juga baru tahu ternyata gitu. Pakai mobil ya. Kemudian untuk rekan-rekan sekalian, Polres Pemekasan ya, tugas kita berat. Kurang lebihnya tidak jauh beda seperti apa yang tergambarkan di film. Semua fungsi ya. Bahkan polisi lalu intas yang mengatur lalu intas pun juga punya di korban. Iya kan. Semua fungsi ya. Tadi lengkap semua fungsi keluar. Iya kan. Lalu lintas. Sabara. Ada remas. Ada remas ya. Nah. Tadi yang naik motor itu kalau kita punya juga remas. Iya kan. Remas, sabara. Kemudian sersel, rimop, Negosiator, simas ya. Semua keluar. Semua fungsi yang paling aman negosiator ya. Nah, tidak ada korban. Untuk teman-teman Polres Pemekasan, ya kalau tadi kita Menyimak, ya kan. Kita Lahir bukan untuk jadi Polisi. Jadi Polisi adalah pilihan kita. Impian kita. Maka kita punya tanggung jawab yang besar. Melindungi rakyat kita. Penira kita. NKRI. That's where the end is. Buat adik-adik mahasiswa, rekan-rekan pers kalian, Enjoy Pemekasan. Oke, terima kasih. Setelah ini mungkin ada Sedikit cendera mata Buat adik-adik mahasiswa Dan rekan-rekan dari pers. Perwakilan ya? Iya. Menijin perwakilan dari media, Lima orang dan perwakilan dari organisasi, Masing-masing ketuanya, Untuk lima orang untuk mandi ke depan. Pak Tabri, dan juga empat lainnya, Mau buat silahkan di depan. Ayo, yuk. Ada tuan, tadi gak ikut. Nah. Ayo, iya, iya, iya. Ayo, iya. Bang Musin, Bang Musin. Perwakilan dulu ya, Yang lainnya mohon izin Untuk tinggalkan tempat dulu. Bukan mau dilakukan dulu. Lampu nodi. Lampu nodi. Oke ya. Ini rekan-rekan pers. Kemudian adik-adik mahasiswa. Ini merupakan Mitra kerja kita. Tetaplah Untuk menjadi mitra kerja kita. Bersama-sama kita Menjaga kondusivitas Pemekasan. Ibu-ibu bayangkari juga Merupakan mitra kerja kita. Bersama-sama menjaga Kondusivitas Di rumah. Boleh, tidak apa-apa. Sepuluh langsung panjang. Tidak apa-apa. Sepuluh langsung panjang. Langsung panjang.